Halo guys, ketemu lagi di dapur munggil aku dan kali ini aku ingin memasak tumis kacang panjang dan daging cincang dan bahan-bahannya udah aku siapin semua disini disini aku udah siapin kacang panjang yang udah aku potong-potong sekitar 300 gram dan daging cincang ayam 150 gram ini adalah bumbu halusnya 1 butir bawang merah yang ukuran besar 2 bawang putih 2 cabai rawit dan 1 buah cabai ukuran besar ini aku mau pakai cabai hijau ya sebenarnya kalau ada pakai cabai merah lebih bagus karena aku nggak ada stok jadi aku pakai cabai hijau disini adalah bumbu penyedap yang kita butuhkan disini ada saus tiram kecap manis minyak wijen masaku rasa ayam dan garam nanti semua ini kita butuh sedikit aja ya secukupnya aja angka pertama panaskan minyak dan tumis bumbunya kemudian masukkan daging cincangnya ya kemudian kita masukkan minyak wijennya sedikit aja dan kecap manis dan juga masukkan oyster sauce alias sauce siram dan diaduk lalu tambahkan sedikit air airnya secukupnya aja ya setelah airnya mendidih kita masukkan kecap panjangnya ya ini karena warnanya kurang hitam aku tambahin sedikit kecap manis ya aku bumbuin dengan setengah sendok teh garam dan satu sendok teh masako rasa ayam kita tutup sampai kacang panjangnya mateng kacangnya sudah empuk dan mateng jadi sekarang aku akan mematikan apinya ya ini tumis kacang ca daging cincangnya udah mateng aku akan menyajikannya di piring ya guys ini udah aku sajikan jadi bisa dinikmati dengan nasi hangat selamat menonton ya guys semoga kalian suka dengan video ini terima kasih